Mereka menunjuk rasa kembali digelar masa Front Kader Penyelamat Partai P3 yang mendesak Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa mundur dari jabatannya pada Rabu Siang. Masa Front Kader Penyelamat Partai P3 mengawali aksi dengan Long March dari Jalan Salem Baraya menuju kantor DPP P3 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka yang menuntut Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa segera mundur dari jabatannya ini juga menggelar aksi tabur bunga. Tabur bunga sebagai bentuk keprihatinan atas sembilan rekan mereka yang terluka dalam aksi unjuk rasa sebelumnya pada tanggal 24 Juni lalu. Dalam bentrokan saat itu penyerangan diduga oleh masa bayaran yang sungai disiagakan untuk membubarkan masa yang kontra terhadap kepemimpinan Suharto Mono Arfa. Pasca bentrokan, masa Front Kader Penyelamat Partai telah membuat laporan ke Polsek Metro Menteng. Aksi keprihatinan atas peristiwa pada tanggal 24 yang mana mungkin pereman-pereman yang dari sebelah menyerang kami, itu bukan Kader K, bukan Kader P3. Kami kenal persis Kader-Kader P3, kecuali memang Kader-Kader yang memakai baju PPK, itu Kader P3. Di luar itu bukan Kader P3. Jadi dalam langkah kami... Terima kasih. Terima kasih.